PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Mari kita satukan hati di dalam doa Jesus is Lord Yesus adalah Tuhan Bapak surgawi kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami seluruh jemaat Sungayau dan Roksi Rajek, Maja, Podomoro, Tunarungu, Kelapa Gading Boleh berada di tempat ini untuk memperingati Kelahiran Yesus Kristus Juru Selamatkan Engkau telah datang ke dunia Sebagai Raja Damai Penasehat yang ajaib Allah yang berkasa Penebus bagi seluruh umat manusia Kami bersyukur kalau hari ini Kami kembali boleh Mengenang, memperingati, merayakan Natal di tempat ini Kiranya Bapak Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu yang akan Melaksanakan segala perayaan di hari ini Segala persiapan yang telah dilakukan Roh Kudus yang pimpin Dari detik demi detik acara kami hingga akhir Kiranya segalanya hanya untuk kemuliaan Engkau di tempat yang maha tinggi Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Kami mau serahkan seluruh acara Natal 17 Desember 2023 Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami Kita sama-sama katakan Haleluya Amin Shalom semuanya Shalom Wow luar biasa ya Hari ini kita boleh merayakan Natal bersama Sesuatu anugerah Tuhan Hampir satu tahun kita lewati Seperti tema kita di tahun 2023 Tahun penyertaan Tuhan Kalau tidak salah Kalau saya tidak salah Hampir satu tahun ini Semua cemaat kita Baik yang ada di tempat ini Di Rajek Di Podomoro Dimanapun Ya di Maja Di Kelapa Gading Semuanya ada dalam keadaan sehat Ya Tuna Rungu Semua ada dalam keadaan sehat Puji Tuhan Hari ini kita akan sama-sama merayakan Natal Biar di perayaan Natal kita Hari ini kebersamaan Suka cita itu boleh kita rasakan Dan satu hal Yang harus kita tanamkan Dalam hati kita Bahwa Yesus adalah Tuhan Tidak boleh ada keraguan Yesus adalah Tuhan Dia juru selamat Bagi setiap kita Mari Hari ini kita sama-sama Merayakan Natal Dengan penuh suka cita Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati 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 Veja Tuhan, baik siap dan maaf, ajaklah kau, Yesus, ku puji kau. Tuhan, dengan kekuatan ku, kuasa mu nyata, dalam hidup ini ku sembahkan. Tuhan, baik siap dan maaf, ajaklah kau, Yesus, ajaklah kau, Yesus. Hanyalah kau, Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya, Yesus tetap Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Sama-sama cuman Tuhan. Hei, Jesus. Hei, Jesus. Hei, Jesus. Hei. Hei. Taman yang Tuhan, menara yang terku. Katakan. Kota benteng, melindunganku. Alah yang berkasa. Alah yang berkasa. Ya Bapak yang kenal. Gunung batu kesamatanku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk berkuasa selamanya. Katakan, engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekarang kita tangan, hei, kita! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey, namanya Tuhan ku, penara yang terkatakan. Kota benteng pelindungan ku, Allah yang berkuasa, ya Bapak yang terkat. Turut bantu keselamanya, engkau yang termulia di bumi, di surga. Termasuk berkuasa selamanya, engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Yesus ku. Temal yang termulia di bumi, di surga, termasuk berkuasa selamanya. Temal yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Yesus ku. Mari sama-sama kita bertemu. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, katakan nama. Serukan siapa Tuhan kita? Yesus! Siapa Tuhan kita? Yesus! Sama-sama. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa duduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sama-sama nyatakan nama di atas. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Bersama-sama nyatakan. Segala kuasa duduk pada nama itu. Semuanya sesuatu. Yesus Raja selamanya. Kau bangun. Engkau yang berkuasa. Engkau yang bermulia. Di muli di surga. Termasuk. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Di dalam segala hang. Ada kuasa yang berkasa. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Di muli di surga. Termasuk. Berkasa. Yeah. Ada kuasa Ada kuasa Ada kuasa Lirat kelahan Ada kuasa Ada kuasa Ada kuasa Ada kuasa Ada kuasa Semoga semua jembat kelahan Hei Jika Hei Jika Hei Jika Hei Jika Masih ada Suka Cinta Jemaah Tuhan Haleluya Mari kita bersama-sama berhimpun Menyambut kelahiran Tuhan Yesus Hai 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 Lihat yang lain Raja Balazor Sembadan kuji dia Sembadan kuji dia Sembadan kuji dia Sembadan kuji dia Hai para malaikat Hai para malaikat Angkatlah suaramu Di dua sorgawi Bernyanyilah Kuliakan Allah Biar ke dalam sorgawi Sembadan kuji dia 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 Sembadan puji dia, sembadan puji dia, sembadan puji dia Tuhanku Sembadan puji dia, sembadan puji dia, sembadan puji dia Tuhanku Tuhanku Glória 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 Melihatlah Tuhan Linggi dichi dalam surga Bertaku hayaku Tak terlalu menjadi tugas dihadapanku recemas semuaknya Oh Oh Oh, yeah, oh, 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 yeah Mulia, ta kunha Oh, 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 ya Oh, 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 yeah Mulia, ta kunha Wuh, ada sukan cita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semalam Tia! Sebelum kita duduk, mari bersama cemaat Tuhan katakan dengan saya. Sekali Yesus, tetapi Yesus. Kurang semangat, sekali Yesus, tetapi Yesus. Boleh minta drumnya, Kak? Glow ooohooooooo Mana suaranya? Glow ooohooo Sekali lagi Glow ooohooooooo Lagi Glow ooohooooooo Sekarang ikutin gerakan syuka dari depan Glow ooohooo Pindah Glow ooohooo Sekali lagi Glow ooohooo Lagi Radakan dulu Jemaat Tuhan boleh angkat tangannya dua-dua Amen Boleh ditaruh di sebelah kanan Ikuti saya semuanya Go Bindah Lagi Lagi Mulihakan Tuhan Mulihakan Sekali lagi Lagi Mulihakan Tuhan Mulihakan Yang terakhir Mulihakan Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Kini tiba saatnya kita akan memberikan Persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Mari Jemaat Tuhan Saya persilahkan untuk Mempersiapkan persembahan yang terbaik Bagi Tuhan Berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa ke dalam rumah Tuhan Mari kita tundukkan kepala Tuhan Yesus Pagi hari ini kami bersyukur Engkau Allah yang terbaik Engkau Allah yang telah memberkati kami Kini tiba saatnya kami akan memberi ke dalam rumahmu Ajarlah kepada setiap jemaatmu Untuk dapat memberi dengan ucapan syukur dan sukacita Karena kami tahu kami sedang menabur di ladang pekerjaan milik kepunyaan Allah sendiri Dalam nama Yesus Umat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita Mari bersama katakan Amin Mari kita memberi Betapa ku bersyukur Atas segala berkatmu Semua yang kau berikan Berguna bagiku Alatku yang mulia Memelihara sempurna Kau sertai langkahku Selamanya Syukur Ku bersyukur kepadamu Puji Ku puji Agung namamu Sembah Ku sembah Kesucianku Aku ada Sebagai mana Aku ada Hanya karena Agung namamu Mari kita katakan Pertama ku bersyukur Atas segala berkatmu Semua yang kau berikan Berguna bagiku Alatku yang mulia Memelihara sempurna Kau sertai langkahku Selamanya Setakan福 Syukur Ku bersyukur Ku bersyukur Kepadamu Ku 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 ji Aku namamu sembah, ku sembah kesucianmu Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerahmu Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerahmu Terima kasih untuk persembahan yang bapak ibu saudara bawa ke dalam rumah Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Katakan amin Katakan amin Ngatalan gak boleh diem-diem, bukan nonton tapi ibadah Katakan amin Sekali Yesus tetap Sekali Yesus tetap Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Firman yang adalah Allah sendiri Firman yang adalah Immanuel Ada bagi setiap kita Hari ini ibadah Natal kita akan menjadi sempurna Bukan karena perayaan Tapi karena kita tahu bahwa Yesus lahir Yesus nyata Yesus ada Dan Yesus tetap untuk selama-lamanya Mari umat Tuhan naikkan ujian ini bersama Tuhan naikkan ujian ini bersama Oh Yesus ku Oh Yesus ku kau Tuhan penuh kasih Kau berikan hidupmu Untuk tebus dosaku Kaulah Allah yang ku puji Kaulah Allah yang ku sembang Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus Oh Yesusku, Yesusku Kau Tuhan, Raja damai, Raja damai Kau turun ke dunia, dunia Selamatkan manusia Oh Yesusku Oh Yesusku Kau Tuhan penuh kasih Kau berikan hidupmu Untuk tembus dosaku Kau lah Allah yang ku puji Kau lah Allah yang ku sembah Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Kau lah Allah yang ku sembah Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Kau lah Allah yang ku sembah Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi Mari angkat mahal tinggi Mari angkat tangan mahal tinggi Kau lah Allah yang kami sembah Kau lah Allah yang ku puji Kau lah Allah yang ku puji Kau lah Allah yang ku sembah Kau lah Allah yang ku sembah Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi 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 Kau lah Allah yang ku sembah Kemuliaan bagimu di tempat maaf tinggi Kemuliaan bagimu di tempat maaf tinggi Di tempat maaf tinggi Di tempat maaf tinggi Di tempat maaf tinggi Kalo 2000 tahun yang lalu Malaikat bersorak-sorai Gembala bersorak-sorai Karena kelahiran daripada Sang Juru Selamat Hari ini Tuhan Kami pun sebagai jemaatmu Kami ingin bersorak-sorai Memuji engkau Menyembah engkau Meninggikan namamu Tuhan Dan engkau Telah menjadi raja Tuhan Engkau adalah Tuhan kami Engkau adalah Raja kami Engkau lah kehebatan kami Engkau lah kekuatan kami Tuhan Hari ini kami mau merayakan Tuhan Hari kelahiranmu Tuhan Bukan sebagai bayi Tuhan Tetapi sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kami Bapak biarlah di pagi hari ini Tuhan Sebelum kami melanjutkan Tuhan Pujian kami Tuhan Penghormatan kami Tuhan Kemuliaan kami Tuhan Kami mau mendengarkan Kebenaran daripada firman Dan biarlah firmanmu itu terus Tuhan Akan menguatkan hidup kami Akan membuat kami semakin hari Semakin kuat di dalam engkau Tuhan Semakin menaruh pengharapan kami Hanya ke dalam engkau Tuhan Terima kasih Bapak Berbicara melalui kebenaran Daripada firmanmu Tuhan Karena firmanmu itu adalah kebenaran Firmanmu itu adalah kehidupan Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Silahkan duduk Kalau bisa salah satu dimati Terus silau baik Oke Shalom Puji Tuhan Hari ini kita Merayakan Pesta kelahiran Daripada Tuhan kita Yesus Kristus Bukan sebagai anak Tetapi sebagai Tuhan dan Raja kita Mari kita mau buka sebentar Dari Yesaya 9 Ayat yang ke-6 Yesaya 9 Ayat yang ke-6 Ayat yang ke-5 Dan sampai dengan ayat yang ke-6 Saudara Saudara Ayat ini Adalah nubuatan Dari Nabi Yesaya Sekitar 700 Tahun yang lalu 700 Tahun sebelum Kelahiran Daripada Yesus Bahwa Satu saat Allah Bapak Akan Mengirimkan Seseorang Yaitu putranya Yang tunggal itu Untuk menjadi penyelamat Bagi bangsa Israel Maupun Bagi setiap Manusia Di muka bumi ini Apa yang dijanjikan Di dalam Yesaya 9 Ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Sebab Seorang Anak Telah lahir untuk kita Seorang putra Telah Diberikan Untuk kita Untuk saudara dan saya Lambang pemerintahan Ada di atas Bahunya Ya Artinya lambang Pemerintahan Daripada kerajaan Allah itu ada Di atas Bahunya Dan Namanya akan disebutkan Orang adalah Penasehat Ajaib Allah yang Berkasa Bapak yang Kekal dan Raja Damai Besar Kekuasaannya Dan Damai sejahtera Tidak akan Berkesudahan Di atas Tahta Daud Dan di dalam Kerajaannya Karena ia Mendasarkan Dan mengokohkannya Dengan keadilan Dan kebenaran Dari sekarang Sampai Selama Lamanya Saudara Kalau kita melihat Ayat yang ke-5 Dan ke-6 Siapakah Yesus Yang Saudara Dan saya Sembah Yang sudah Dijanjikan Oleh Bapak di surga Nubuatan Daripada Nabi Yesaya Kalau kita Melihat Di dalam Ayat yang ke-5 Adalah Jabatan Dan Kedudukan Putra Ini Yaitu Yesus Yang pertama Kita tahu Dia adalah Penasehat Yang Ajaib Yang Kedua Dikatakan Allah yang Perkasa Allah kita Bukan Bukan Allah yang Sembarangan Bukan Allah yang Lemah Tapi adalah Allah yang perkasa Yang sanggup Menolong Kita semua Amen Yang ketiga Adalah Allah kita Tuhan Yesus Kita ini adalah Bapak yang kekal Ya Bapak yang kekal itu Berbicara The everlasting father Ya Bahwa Bapak kita Adalah Kekal Kekal selama-lamanya Yesus Kita itu Kekal selama-lamanya Dan Yang terakhir Adalah Dia adalah Raja Damai The Prince Of Peace Dia Adalah Raja Damai Yang memberikan Damai Dalam Seluruh Kehidupan Kita Itu adalah Julukannya Itu adalah Kedudukan Daripada Yesus Kemudian Kalau kita melihat Bagaimana sih Pemerintahannya Pemerintahan Daripada Yesus Itu Yesus itu Seperti Seperti apa Yang ayat yang ke-6 Besar Kekuasaannya Maksudnya Besar Kekuasaannya Ini apa Bahwa Kekuasaannya Sangat besar Melampaui Lintas Negara Lintas Kerajaan Dan Dia Mencakup Seluruh Dunia Rajaan Allah Kekuasaan Daripada Yesus Melintasi Negara Bangsa Dan seluruh Dunia Dan Kalau kita melihat Juga dengan Damai sejahtera Itu Tidak akan Berkesudahan Pemerintahannya Yang Tuhan berikan Yaitu Kerajaan Allah Yang turun ke Muka bumi ini Adalah Penuh dengan Damai sejahtera Ya Kita lihat Kalau anak Tuhan Sungguh-sungguh Pasti ada Damai sejahtera Ya Dan Tidak Pernah Berkesudahan Ya Tidak Berkesudahan Itu Berbicara Tidak cuma 5 tahun Atau 10 tahun Atau Sampai Akhir Hayat Tetapi Kalau kita mengerti Bahwa Pemerintahan Dari pada Tuhan Yesus Itu Melampaui Kehidupan Kita Karena setelah Kehidupan Ada lagi Kehidupan Yang kekal Pemerintahan Yesus bukan Hanya 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 ada di muka bumi ini Tapi Dia juga Ada di surga Nanti kita akan melihat Dan Dasar pemerintahnya Yang dia lakukan Di muka bumi ini Adalah Dikatakan Dia mengokokan Atau mendasari Dengan apa Dengan Keadilan Keadilannya Tuhan Dengan Kebenaran Daripada Tuhan Bukan Keadilan manusia Bukan Kebenaran manusia Karena keadilan Dan kebenaran manusia Itu sangat subjektif Ya Kalau menurut kita baik Ya kita bilang benar Tapi kalau menurut enggak Bisa Bisa berubah Tapi keadilan Tuhan Itu Dan kebenaran Tuhan Itu Selalu Baik adanya Ya Nah Kalau kita Bandingkan Dengan pemerintahan dunia Ya Tema hari ini adalah Yesus adalah Tuhan Ya Saya tambahkan Yesus adalah Tuhan dan Raja Nah Kalau kita melihat Pemerintahan dunia Pemerintahan dunia Kalau kita mau bandingkan Dengan pemerintahan Surga Dengan pemerintahan dunia Kalau pemerintahan dunia Itu hanya Berlaku Sekian tahun Dan dipimpin Oleh Manusia Ya Ya seperti sekarang Negara kita dipimpin Oleh Jokowi Ya Sebagai Sebagai Presidennya Tetapi Pemerintahan Daripada Allah itu Berbeda Pemerintahan Daripada Allah Yang pemerintah itu Adalah Yesus Kalau pemerintahan dunia Itu Diatur Oleh Undang-undang Oleh Peraturan-peraturan Yang ada di Buka bumi ini Ya Ya Seperti contohnya Peraturannya apa Peraturannya Contohnya Kalau kita naik Mobil Itu ada lampu merah Ada peraturannya Lampu merah Tidak boleh lewat Lampu hijau Baru 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 boleh lewat Dan banyak peraturan-peraturan Ya Yang Negara Buat Supaya Kehidupan Daripada Bangsanya itu Baik Ya Tapi peraturan itu Dibuat dari luar Tetapi Bedanya Dengan Yesus adalah Kalau Melihat bagaimana Pemerintahan Daripada Yesus Yesus itu Memerintahnya Bukan melalui Peraturan-peraturan Itu Taurat Tapi Yesus Yesus itu Memerintah dengan Firmannya Dan Firmannya Itu Ditaruh Bukan dalam Peraturan Dalam undang-undang Tapi Ditaruh Dalam Hati kita Dalam Loh hati kita Ya Atau Undang-undang Kerajaan Allah Yang ditaruh Dalam Hati kita Bukan hanya Sekedar Taruh di dalam Di dalam Alkitab ini Untuk Benar Untuk kita baca Tetapi Ditaruh dalam Hati kita Dimana kita bisa melihat Kita bisa melihat Mari kita buka Dari Amsal 7 Amsal 7 Amsal 7 Amsal 7 Simpan Simpanlah Simpanlah Perintahku Dalam hatimu Jadi perintah-perintah Tuhan Firman Allah itu Disimpan di dalam Hati kita Ya Berpeganglah Pada perintahku Dan engkau Akan hidup Kalau kita berpegang Kepada Perintah-perintah Tuhan Kita akan hidup Ya Kalau Pemerintahan dunia Kalau kita Berpegang kepada Peraturan-peraturan Kita tidak akan Mengalami Kesusahan Ya Pelanggaran-pelanggaran Tetapi Kalau kita Pegang Firman Allah Kita akan hidup Berbeda Dan dikatakan Simpanlah Ajaranku Seperti biji matamu Dan Tambatkanlah Semuanya Semuanya Pengajaran-pengajaran Itu pada Jarimu Dan tuliskanlah Pada Loh hatimu Jadi Pengajaran-pengajaran Tuhan Firman Allah Itu Harus Disimpan Di dalam hati Kita Ya Yesus Memerintah Dunia ini Atau saudara dan saya Dia Memerintahnya Dengan Membereskan Hati jemaat Kalau Hati jemaat itu Benar Hati jemaat Itu baik Ya Semuanya akan menjadi baik Karena Hat melalui hatilah Sumber segala Masalah Dalam hidup kita Ya Saya Tulis disini Hati yang kotor Hati yang jahat Hati yang licik Hati yang keras Hati yang najis Ya Bisa kita baca Bagaimana Tuhan Akan mengubahnya Ya Menjadi hati yang baru Dan hati Tuhan Tuhan Mau Membuat Hidup kita Hidup Hidup Dalam Ketetapan Allah Dan hidup kita Penuh dengan kedamaian Bagaimana caranya Tuhan Bereskan Hati kita Mari kita Buka sebentar Dari Yeskiel 36 Yeskiel 36 Ayat yang ke-25 Dikatakan demikian Aku akan mencurahkan Kepadamu Air yang jenih Yang akan mentahirkan Kamu Yang akan membersihkan Kamu Dari segala Kenajisanmu Dari semua Berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan Kamu Aku akan membersihkan Kamu Akanku berikan Hati Yang baru Hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam Batinmu Dan aku akan Menjauhkan Daripadamu Hati yang keras Dan Akanku berikan Kepadamu Hati yang taat Hati yang taat Kepada Firman Allah Hati yang taat Kepada Tuhan Rohku Akanku berikan Diam Di dalam Batinmu Dan aku akan Membuat kamu Hidup Menurut segala Ketetapanku Dan tetap Berpegang Pada peraturan Peraturanku Dan melakukannya Kalau Engkau lakukan Hal itu Engkau pasti hidup Di dalam Damai isti Jatra Allah Engkau pasti akan Hidup Dalam kemuliaannya Allah Dikatakan juga bahwa Dasar Pemerintahan Daripada Kristus Yaitu Tadi disebutkan Keadilan Dan kebenaran Kita mau lihat sebentar Dari Masmur 9 Dasar Daripada Pemerintahan Kristus Kita Adalah Anak-anak Allah Jadi hidup kita Dasar Daripada kehidupan kita Sebagai Anak-anak Allah Adalah Keadilan Dan kebenaran Daripada Tuhan Bukan Keadilan Dan kebenaran Daripada Dunia ini Kita mau buka sebentar Ayat yang ke Masmur 9 Ayat yang Ke Ke 9 Sorry ya Bukan ke 8 Dialah Tuhan lah Yang akan menghakimi dunia Dengan keadilannya Dan mengadili bangsa-bangsa Dengan kebenarannya Demikianlah Demikianlah Tuhan Tempat Perlindungan Bagi orang yang terinjak Tempat Perlindungan Pada waktu orang sesak Ya Orang yang mengenal Namamu Percaya Kepadamu Sebab tidak akan kau Tinggalkan orang Yang mencari Engkau Kita buka lagi Satu ayat Dalam ayat Masmur 48 48 Ayat yang ke Sebelas Dikatakan Demikian Sebab Namamu Ya Allah Demikianlah Kemasyuranmu Sampai Ke ujung Bumi Tangan Kananmu Penuh dengan Keadilan Jadi tangan Kanannya Allah Apa yang Dipegang Apa yang Dilakukan Semuanya Adalah Keadilan Keadilan Allah itu Itulah Tuhan kita Itulah Raja kita Itulah Yesus Tadi Kalau kita berbicara Tadi kita berbicara Yesus Dalam Pemerintahan Yang ada di Muka bumi ini Ketika Yesus 2000 tahun yang Lalu Dia datang ke dunia Dia ajarkan Undang-undang Kerajaan Allah Dia ajarkan Firmanya Dia ajarkan semuanya Supaya Kita hidup Ya Dalam kebenaran Allah Dan oleh Karena itu Kita akan mendapatkan Damai sejahtera Kita akan mendapatkan Sukacita Nah sekarang Kita akan masuk lagi Yang lebih dalam lagi Tadi Adalah Yesus Yang memerintah Di dalam Di dalam dunia Pada waktu 2000 tahun yang lalu Tetapi Kita harus ingat Yesus itu Bukan hanya ada di dunia Tapi Yesus juga adalah Tuhan Kita akan mau Tuhan kasih Pewahyuan Bahwa Apa yang Bahwa Yesus itu Bukan sekedar Hanya berkuasa Di muka bumi ini Tapi Dia pun Berkuasa Di dalam kerajaan surga Ya Jadi Yesus Pemerintahan Yesus itu Bukan hanya ada di bumi Tetapi Dia juga ada di surga Ya Kita mari mau kita buka sebentar Dari Wahyu 1 Wahyu 1 Wahyu 1 Ini adalah Kalau Ini adalah Bagaimana Tuhan Membuka dirinya Siapakah dia Dalam kerajaan surga Ya Kalau nabi-nabi di muka bumi ini Banyak nabi-nabi Yang ada di muka bumi ini Kita mungkin Hanya tahu Cuman hanya Waktu di dunia ini Tetapi Waktu di atas Solo Kita gak tahu Tapi Yesus Membuka dirinya Sehingga saudara dan saya tahu Siapa yang saudara sembah ini Bukan sembarangan Bukan Bukan Tuhan yang Bukan Tuhan yang Tidak bisa menolong saudara Bukan Tuhan yang Lemah Tapi Tuhan kita Itu berkuasa Dikatakan dalam ayat yang pertama Dari Wahyu pertama Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang dikaruniakan Allah kepadanya Supaya Ditunjukkan Kepada Kepada Hamba-hambanya Apa yang harus Segera Terjadi Kitab Wahyu ini Adalah Kitab Berbicara Kedepan Ya Kalau nabi-nabi Yang ada di Muka bumi ini Dia hanya ada Di muka bumi ini Tapi Dia tidak bisa Mewahyukan Apa yang terjadi Kedepannya Tapi Yesus Itu memberitahunya Oke Sekarang Yesus adalah Tuhan Siapakah Yesus Menurut Kitab Wahyu Ya Kita mau buka sebentar Wahyu 1 Ayat yang ke-9 Penglihatan Yohanes di Patmos Ini adalah Berbicara Yesus Ya Istilahnya Sebelum sampai surga Tuhan kasih intip kita Yesus itu siapa sih Kalau nanti di sorga Supaya saudara itu Bukan sekedar Menjadi Orang Kristen yang biasa-biasa You tahu Apa yang akan terjadi Ya Dikatakan demikian Dalam ayat yang ke-9 Aku Yohanes Saudara Dan sekutumu Dalam kesusahan Dalam kerajaan Dalam ketekunan Menantikan Yesus Berada di pulau Yang bernama Patmos Dan oleh karena Firman Allah Dan kesaksian Yang diberikan Oleh Yesus Pada hari Tuhan Pada hari Tuhan Aku dikuasai Oleh roh Dan aku mendengar Dari belakang Suatu suara yang nyaring Seperti bunyi sangka kalah Katanya Ya Apa yang engkau lihat Tuliskan Di dalam sebuah kitab Dan kirimkanlah Kepada ketujuh jemaat Ke Efesus Ke Smyrna Ke Pegamus Ke Tiatira Ke Sardis Ke Philadelphia Dan ke Laodikia Ya Jadi Yohanes Diberikan Pewahyuan Engkau lihat Engkau tulis Dan engkau sampaikan Ya Nanti Apa yang akan terjadi Nah Siapakah Yesus itu Ya Siapakah Yesus itu Kalau kita ngeliat Ayat dari ke-13 Wahyu sayat 13 Dan dikatakan Dan di tengah-tengah kaki Dian itu Ada seorang yang serupa Anak manusia Berpakaian jubah panjang Sampai Di kaki Dan dadanya Berlilitkan Ikat pinggang Daripada emas Dia adalah Serupa anak manusia Ini berbicara Adalah Yesus Ya Berpakaian jubahnya Panjang Sampai di kaki Dadanya Berlilitkan Ikat pinggang Dari emas Kepala dan rambutnya Putih bagaikan Bulu yang putih Metah Dan matanya Bagaikan nyala api Dan kakinya Mengkilap Bagaikan tembaga Membara Di dalam perapian Suaranya Bagaikan desau Air bah Dan di tangan kanannya Ia memegang Tujuh bintang Dan mulutnya Keluar Sebilah pedang tajam Yang bermata Dua Yesus Ini adalah Yesus Yang menjadi Hakim Ya Terus kemudian Dalam ayat yang ke-17 Ya Dalam ayat yang ke-17 Bagaimana sih Kekuasaan daripada Yesus itu Ya Ketika aku melihat Dia Tersungkurlah aku Di depan kakinya Sama seperti orang Yang mati Tetapi ia meletakkan Tangan kanannya Di atasku Lalu berkata Jangan takut Siapakah Yesus itu Yesus Berkata Aku adalah Yang awal Dan yang Akhir Ini Berbicara Adalah Yesus itu Tidak terbatas oleh Waktu Sebelum dunia Ada Yesus Sudah ada Setelah dunia selesai Yesus pun tetap ada Dia adalah Dia adalah yang awal Dan yang akhir Itulah Yesusmu Yang engkau percayai Yang kedua Dikatakan Aku telah mati Ya Aku telah mati Eh Dan yang hidup Ya Dan Yang hidup Dia mati Dia mati Dia lahir Dia mati Dia bangkit Dia bangkit Dan dia hidup Yesus yang saudara sembah Itu adalah Yesus yang Tidak bisa dikuasai oleh kematian Ya Kematian Tidak bisa mengalahkan dirinya Kalau kita melihat Manusia Atau nabi-nabi Semuanya Dikalahkan oleh Kematian Ketika dia mati Dia tidak bisa bangkit lagi Tetapi Yesus kita Dia mati Tiga hari kemudian Dia bangkit Yesus yang saudara sembah Yesus yang kita rayakan hari ini Adalah Yesus Yang bukan sembarang manusia Dia adalah Tuhan Dia tidak bisa dikuasai Dia tidak bisa dikalahkan oleh kematian Itulah Yesusmu Yang ketiga Dan dikatakan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut Yesus yang saudara sembah itu Adalah Yesus yang Yang mengalahkan maut Yang memegang kunci-kunci maut dan kerajaan maut Ini berbicara Dia yang bisa Hanya dia yang bisa Hanya dia yang bisa mengalahkan maut Mengalahkan setan Mengalahkan yang namanya Lucifer itu Nabi-nabi lain tidak bisa Mereka tunduk Tetapi Yesus kita Adalah Yesus Yang memegang kunci-kunci maut dan kerajaan maut Wow Betapa luar biasanya Yesus yang saudara sembah itu Makanya saudara harus mengerti dengan jelas Mengerti dengan dalam Bahwa Yesus yang saudara sembah itu bukan sembarangan Jadi jangan gampang kalah Jangan gampang saudara menghadapi dunia ini Saudara kalah Lihat Yesus Dia sanggup menolongmu Ya Itulah Yesus Yang saudara sembah Yang saudara percayai Yang saudara siang dan malam doakan Kalau Yesus kita adalah Yesus yang berpuasa Dulu sekarang dan selamanya Harusnya anak-anak Tuhan juga harus kita bangkit Berdiri dengan tegak Tidak di kalahkan oleh apapun juga dalam dunia ini Amen Nah sekarang kita akan lihat Sekarang Tadi adalah siapa Yesus Sekarang Apa yang terjadi Di dalam kerajaan surga Ada apa sih di kerajaan surga Mari kita mau lihat sebentar Dalam wahyu empat Ayat yang pertama Ini situasinya ada di dalam kerajaan surga Tuhan kasih intip kita Apa sih yang akan terjadi nanti di kerajaan surga Wahyu empat ayat yang pertama dikatakan demikian Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya Sebuah pintu di surga Nah ini jadi Pembicaraan ini adalah di surga ya Suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku Nah seperti bunyi sangka kalah Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu Apa yang harus terjadi sesudah ini Segera aku dikuasai oleh roh Lihatlah sebuah tahta di surga Dan di tahta itu ada seorang Ada seseorang Ini adalah Bapak di surga Jadi di surga ada Bapak di surga Nah Bapak di surga Tidak memberikan yang namanya Sebuah Sebuah apa namanya Gulungan kitab Ya Tapi Tidak ada yang bisa membukanya Disitu ada 24 tua-tua Orang-orang yang sangat mungkin yang sangat Orang-orang dekatnya Tuhan itu tidak sanggup membukanya Ya kita lihat Wahyu 5 ayat 1 Maka aku melihat di tangan kanannya Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab Jadi Bapak di surga ada memberikan sebuah gulungan kitab Yang ditulisi di sebelah dalamnya dan sebelah luarnya Dan dimetraikan dengan tujuh meterai Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini Dan membuka meterai-meterainya Ayat yang ketiga Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga Atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab Atau yang dapat melihat sebelah dalamnya Ayat yang keempat Maka menangislah aku Ya menangislah Yohanes dengan amat sedih Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak Untuk membuka gulungan kitab ini Atau melihat sebelah dalamnya Lalu berkatalah seorang tua-tua itu kepadaku Jangan menangis Sesungguhnya Siapa yang bisa buka Singa dari suku Yehuda Yaitu Tunas Daud Yaitu adalah Yesus sendiri Yang telah menang Sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu Dan membuka ketujuh meterainya Ya ayat yang keenam Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu Di tengah-tengah tua-tua itu Berdiri seorang Seekor anak domba yang telah disembeli Bertanduk tujuh dan bermata tujuh Itulah ketujuh roh Allah yang diutus Keseluruh bumi Ya ini anak domba Allah Yaitu Yesus sendiri Lalu datanglah anak domba itu Dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia Dari tangan Allah Bapak yang duduk di atas tahta Kemudian Ia mengambil gulungan kitab Hanya Yesus Yang sanggup Membuka gulungan kitab itu Dan meterainya Tidak ada yang lain Jadi saudara Saudara punya pengantara di surga itu begitu tinggi Bahkan kalau kita melihat Kedua puluh empat tua-tua itu sampai tersungkur Di depan Yesus Wow Itu satu pengharapan bagi kita Kita punya Allah Kita punya Yesus itu begitu luar biasa Ayat 8 Ketika ia mengambil gulungan kitab Lalu tersungkurlah keempat makhluk Dan ke dua puluh empat tua-tua di hadapan anak domba Masing-masing memegang satu kecapi Satu cawan emas Penuh dengan kenyeman Kemenyan Itulah doa orang-orang kudus Lalu mereka menyanyikan suatu nyanyian baru Katanya Apa yang dikatakan oleh Kedua puluh empat tua-tua ini Engkau Yaitu Yesus Engkau layak Menerima gunungan Gulungan kitab Dan membuka Menterai-menterainya Karena Engkau telah disembeli Dengan Dan Dengan Darahmu Engkau telah membeli mereka Bagi Allah Dari tiap-tiap suku Bahasa Kaum Dan bangsa Kita ini telah dibeli Dan lunas dibayar Oleh darah Daripada Tuhan Yesus Sehingga kita bisa menghampiri Tahta kasih karunia Allah Menerima kasih karunia Demi kasih karunia Untuk Kehidupan kita Dan engkau telah membuat mereka Dan orang-orang ini Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita Dan mereka akan memerintah sebagai raja di muka bumi ini Saudara Ketika Yesus nanti datang kedua kalinya Dia akan datang ke muka bumi ini Dia menjadi raja Kita pun juga sebagian akan menjadi raja Jadi saudara Jangan pernah hilang pengharapanmu Mungkin di muka bumi ini kita penuh dengan Kesusahan Kesulitan Kita penuh dengan air mata Tapi Jangan pernah putus aksa Karena satu saat nanti Ketika Yesus datang ke dunia ini Dia sebagai raja Dia sebagai Tuhan Dan dia akan memerintah Di muka bumi ini Dan saudara ikut juga memerintah Di muka bumi ini Kalau engkau benar Di hadapan Tuhan Jadi saudara Mari kita merayakan Ya Natal kali ini Sebagai Natal Dimana Yesus itu adalah Tuhan kita Yesus itu adalah raja kita Yesus itu patut kita sembah Kita puji, kita muliakan Yesus saudara Yesus saudara bukan sekedar Yesus yang biasa Yesus saudara adalah Yesus yang sanggup menolong kita Dan kalau saudara lihat isi Alkitab ini Ya Penuh dengan janji-janji Allah Penuh dengan janji-janji Tuhan Kepada saudara dan saya Dia Tuhan Dia Raja Oleh karena itu mari Biarlah siang hari ini Kita akan merayakan Natal Dengan hati yang penuh sukacita Dengan hati yang penuh dengan kegebiran Kita mau memberikan kemuliaan bagi Allah Yang paling baik Yang paling besar Karena kita adalah anak-anaknya Mari saudara kita mau berdoa Bapak di surga hambamu Selesai berbicara Tuhan Tuhan Engkau tahu Siapakah ini Tuhan Kami tahu Tuhan kadang-kadang kami penuh dengan dosa Kami penuh dengan permasalahan Kami penuh dengan kelemahan-kelemahan Tapi biarlah Tuhan melalui kebenaran firmanmu Kami tahu Tuhan Allah kami Tuhan kami Yesus kami telah mati Telah membeli kami dengan darahnya Sehingga kami sudah dibebaskan Dari segala dosa dan kesalahan kami Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah Tuhan Kami bisa berdiri tegak Di dalam engkau Tuhan Bapak biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan Dengan sukacita yang penuh Kami akan merayakan Tuhan Yesus sebagai Raja kami Yesus sebagai Tuhan kami Yesus sebagai Juru Selamat kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Untuk segala kebaikan Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Baik Bapak Ibu kita akan Melakukan candlelight Malam hari ini Kita tahu bahwa Lilin melambangkan terang Jadi Yesus yang adalah Tuhan Boleh melambangkan Boleh mengisi terang dalam hati kita Semua umat manusia Yang dulunya berada dalam kegelapan Dan diterangi oleh Tuhan Yesus yang adalah Yesus Kristus Tuhan Saya panggilkan Bapak Ketua Panitia Natal Bapak PDM Wilkino Manalu Untuk menyalakan api di lilin pertama Saya panggilkan Bapak Panatua Insinyur Budianto Suryadi untuk berdiri di tanggapan Dan tidak Panggil Oleh Pak Wilkino boleh Memberikan lilin pertama kepada Penatua Insinyur Budianto untuk menyalakan di setiap lilin-lilinnya Yang Terima kasih telah menonton Pak Wilkino memberikan lilin pertama kepada penatua Insinyur Budianto Liliin pertama diberikan kepada penatua Insinyur Budianto Pak Budi nanti yang akan baru menyalakan lilin kepada lilin-lilin yang ditekan Oleh silakan Pak Saya panggilkan Bapak Saya panggilkan Bapak Tommy Selaku gembala dari GBI Sungai Ordan Maja Pak Budi yang memberikan kepada Tommy Pak Tommy boleh berdiri di sebelah kanan Pak Budi Saya panggilkan Bapak Miki Selaku gembala Tuna Rumu Boleh dipersilakan maju ke depan Saya panggilkan Bapak Marcus Selaku gembala GBI Sungai Ordan JJ Podomoro Berikutnya saya panggilkan Bapak Nicholas Johan Kili-kili selaku gembala GBI Sungai Ordan Kelapa Gading Baik Jemaat Tuhan kita boleh memegang setiap handphone kita Pada hitungan yang ketiga Kita akan menyalakan masing-masing lampu senter pada handphone kita masing-masing Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri Kita boleh menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh Menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Dan terang dalam hati kita masing-masing Saya hitung pada hitungan ketiga Kita akan menyalakan lampu senter ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, 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 Ya, kita boleh matikan lampu senternya Nanti saya persilahkan Bapak Insinyur Penatua Budianto akan berdoa bagi kita semua Mari kita mau berdoa Sungguh Tuhan di Saat yang begitu suci dan kudus Tuhan Kami boleh merayakan Tuhan Engkau sebagai Raja kami Engkau sebagai Tuhan kami Engkau lah tempat perlindungan dan kekuatan kami Engkau lah tempat Menjadi harapan dalam kehidupan kami Tuhan bawa setiap jemaatmu Tuhan Untuk mereka semakin hari semakin mengerti Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, betapa luasnya Kasih Allah itu Yang diperlihatkan ketika Yesus datang ke dunia ini Lahir sebagai manusia Tuhan Mati dan bangkit Tuhan Supaya setiap daripada kami Tuhan Mendapatkan terang daripada engkau Tuhan Sehingga hidup kami Tuhan Hidup kami ini Menjadi hidup yang diselamatkan oleh engkau Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih untuk segala kebaikannya Terima kasih untuk kasih karunia dan kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Kekal selama-lama Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadilah cakrawala Jadilah benda-benda penerang Jadilah ikan dan burung-burung di udara Hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk hidup Baiklah Kita akan menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Inilah dia tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia kena ame perempuan Sebab dia ada ambil laki-laki Hawa coba kamu lihat yang gini Ini namanya hewan ma Hewan apa ya Ma Oh makan Macan Hawa Bukan makan Pantesan aja kamu mikirin makanan mulu Orang badan kamu setiap hari melebar Hidup Adam dan Hawa Hidup Adam dan Hawa terselimuti cinta Tapi cinta itu adalah berapa besar kita bisa memberi perhatian dan kasih sayang Saat dosa terbuahkan maka seketika maut menantikan Hawa jalan-jalan sendirian di taman Sementara Adam sibuk senyum-senyum sendiri di sudut taman Hawa Bukannya Tuhan berfirman dalam taman ini Jangan kau makan bukan? Enggak kok Kata siapa? Kata Tuhan semua yang ada di dalam taman ini boleh kami makan Kecuali pohon yang ada di tengah itu Kalau kami makan katanya kami bakalan mati Aduh enggak Hawa kamu enggak akan mati Tapi kamu akan menjadi seperti Allah Akan tahu yang baik dan akan yang jahat Apakah buah ini enggak begitu tertarik untukmu? Lalu Hawa berkata dalam hatinya Hmm bener juga apa kata dia Buah ini begitu menarik bagi diriku Hawa memandang buah itu sedap dan menggiurkan Maka diambil Lalu dimakannya Adam cobain deh Dan diberikan kepada Adam Tiba-tiba mereka sadar Kalau mereka telanjang dan membuat baju dari daun-daun Adam dimanakah engkau? Apakah engkau telah memakan buah yang kularang itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dia yang sudah memberi maka aku makan Apakah yang telah kau perbuat ini? Bukan 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 aku Ular yang memperdayaku Maka aku makan Karena engkau berbuat demikian Maka terkutuklah engkau diantara segala ternak Dan diantara segala binatang hutan Dengan perutmu lah engkau akan menjalar Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan merembukan kepalamu dan engkau akan merembukan tumitnya Susah payamu waktu mengandung Akanku buat sangat banyak Dengan kesakitan Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu Namun engkau akan berahik pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah kan engkau Dengan bersusah payah Kau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidup Maka Allah segera mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden Pergilah Jangan biarkan dalam kebersamaan ada kesendirian Jangan biarkan dalam kebersamaan kehilangan rasa persatuan Jangan biarkan dalam kebersamaan HPmu menghilangkan arti pertemuan Suamimu membutuhkan perhatianmu Istrimu membutuhkan perhatianmu Anak-anakmu membutuhkan perhatianmu Jangan sampai istilah suramik mesin kita kehilangan rasa Menjadi hambar dan tidak bermakna Jadikan alat komunikasi itu sekedar melengkapi Bukan menguasai Dusta itu menitis dusta Dosa itu berbuah dosa Kalau sudah tertangkap berbuat kesalahan Maka cenderung menyalahkan orang lain Aku begini karena dirimu Kau begitu karena dia Dia punya kepentingan merekrut kita Agar ikut masuk kerajaan neraka Sampai membuat manajemen untuk melipat gandakan anggota Jangan tergoda rawiwanya Jangan tergoda tutur katanya Jangan tergoda indah personanya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengarniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Dosa dunia semakin menjadi-jadi Ada pertentangan hebat antara kekuatan dosa dan kebajikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah dia tulang dari tulangku Itulah dia bintang yang sampai ini ku tunggu-tunggu Iya benar, itu dia bintangnya Cahayanya terang-benar Tidak seperti bintang yang biasanya mengantarkanmu Datang menyembah sang Mesias yang telah lahir Marilah kita datang untuk mempersembahkan apa yang sudah kita sediakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Kelahiran Yesus Inilah dia bayi sang Mesias yang telah lahir itu Terpujilah sang Juru Selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Untuk mengangkat kita semua Yang sungguh-sungguh berharap padanya Sudahkah kita siap sedia Menghadapi datangnya Yesus Kelak kembali untuk mengangkat kita semua Yang sungguh-sungguh berharap padanya Mari kita sembah Yesus Dia raja di hadapan tata Kemuliaan yang kudus Selama waktu ini masih ada Kita bernafas di dalam dunia Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Selamat menikmati Terima kasih atas dukunganmu 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 It's who you are and I am loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways, you are perfect in all of your ways, you are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways, you are perfect in all of your ways to us. You're good, good fire, it's who you are. It's who you are, it's who you are, it's who you are and I am loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. Terima kasih telah menonton! 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 You are and I am loved, I am It's who 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 I am You are and I am Thank you Terima kasih. 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 Terima kasih.